Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman sekalian yang ada di channel kelas desain selamat berjumpa kembali baik di video kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang layout Sketchup di video-video sebelumnya kita sudah membahas beberapa materi yang berkaitan dengan layout Sketchup itu sendiri yang di awal kita sudah menjelaskan perintah lain freehand kemudian rectangle dan yang lain sebagainya ya teman-teman yang penasaran pengen belajar layout bisa melihat materi-materi sebelumnya supaya teman-teman bisa lebih memahami lagi ketika mulai dari dasar baik Oke di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan fungsi dari offset kemudian disini ada simbol tulisan ya dan beberapa perintah yang lainnya Oke baik di pertama saya akan coba membuat kotak seperti ini ada kotak seperti ini ya kita buat kotak kemudian disini ada lain kita bikin lain seperti ini tinggal kita enter nah bagaimana cara menggunakan perintah offset itu sendiri oke nah tinggal kita pilih perintahnya tapi perintahnya kemudian kita klik garisnya seperti ini oke nah ini sudah melakukan offset tinggal kita mau offset berapa ya misalnya 10 tinggal masukkan angka 10 enter ini tinggal kita bisa buat seperti ini masukkan nilainya berapa ini akan masuk dengan jarak offsetnya oke ya ini tinggal di offset keluar ini misalnya di offset 20 atau 10 oke seperti itu ya saya ulangi kita ambil perintah lain teman-teman bisa offset berapa misalnya 3 kita pilih perintahnya dulu kemudian klik garisnya kita masukkan angka 5 kemudian misalnya angka 10 atau 15 seperti itu oke nah ini itu penggunaan perintah offset lingkaran pun sama ya ya kalau misalnya kita misalnya kita membuat lingkaran seperti ini nah tinggal kita pilih perintahnya kemudian nah seperti ini oke seperti itu ya nah itu perintah offset ya kemudian yang selanjutnya saya menjelaskan perintah ini ya untuk membuat tulisan ya di sini misalnya kita membuat tulisan tinggal kita pilih perintahnya kemudian tinggal kita klik seperti ini ya tinggal kita membuat tulisan misalnya adalah belajar layar Sketchup belajar layar Sketchup 2022 seperti ini oke nah sekarang bagaimana caranya ini kecil tulisannya sekarang kita harus ubah supaya ini bisa terbaca dengan jelas begitu caranya ini kita ke window kemudian kita ke shot try nah sekarang di sini ada textile kita checklist tekstilnya seperti ini ya ini di checklist oke nah supaya muncul di sini di bagian default try ada textile oke semoga sudah paham sampai disini nah disini di sini ada beberapa jenis family atau jenis font di sini kita bisa mengganti beberapa font yang kita inginkan di sini ada text agensi kemudian haruni nah ini otomatis berubah misalnya saya pilih agensi kemudian ini ada tulisan bol kita kalau mobil kan ada rone dan lain sebagainya teman-teman bisa merubahnya disitu ya ke sini ada real bol oke di sini bisa dipilihannya ada reguler obligu dan lain sebagainya ini berubah kemudian kemudian nah disini ada saiznya kita bisa merubah saiznya ini 96 terlalu besar 72 oke nah itu dia jadi teman-teman bisa setting di awal dulu sebelum memulai untuk membuat sebuah teks keterangan jadi misalnya seperti ini kita pilih area ini kita buang dulu ya oke nah misalnya kita pilih settingan awalnya misalnya misalnya adalah teman-teman bisa atau times new Roman ya times new Roman misalnya di sini boli talik kemudian jenis textnya misalnya 12 oke kemudian teman-teman bisa membuat sini ada perataan ya di sini ada perataannya ada line left kemudian line center dan yang lain sebagainya banyak pilihan teman-teman di sini tinggal memilih yang ingin digunakan misalnya line center oke nah ini setelah itu kita setting tinggal kita pilih perintahnya oke maka ini otomatis nanti akan memikuti sesuai settingan yang ada di sini ya misalnya pelajar ya misalnya pelajar Sketchup ya Sketchup karena ini kecilan ini kita bisa perusahaan mungkin bisa lebih misalnya 28 ya oke kita rubuh dulu jadi kita pilih perintahnya mode setting dulu misalnya 24 oke saya ulang ya ini sudah usah di sini teman-teman bisa belajar layout Sketchup ya teman-teman bisa memilih jenis beberapa jenis text yang lain ya text yang lain ya oke teman-teman bisa juga membuat keterangan ya jadi misalnya kita membuat keterangan gambar misalnya di sini ada line nggak pelan misalnya saya buat line di sini oke misalnya di sini ada kotak kita bikin ya oke nah misalnya seperti ini tinggal kita buat tulisannya disini ya misalnya adalah gambar kerja gambar kerja oke ini bisa kita membuat keterangan seperti ini dan nah misalnya dibawah di sini adalah scale skala 1 banding contoh misalnya 1 banding 100 ya seperti ini teman-teman bisa memperkecil misalnya disini saya maunya cuma 18 oke ini tinggal kita rubah sesinya atau misalnya saya maunya 12 nah seperti itu oke oke ya semoga bisa dipahami sampai disini penjelasan penjelasan tentang perintah offset dan teks ya cara membuat teks dan sebagainya oke di next video kita akan menjelaskan fungsi dari buat keterangan seperti ini kemudian ini kita akan coba jelaskan di pertemuan berikutnya oke jika ada pertanyaan teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya saya kira cukup video kita kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati